Intro Pagi teman teman Ketemu kembali dengan saya di Astuti Channel Ini hari minggu Apa kabar kalian semuanya Kita mau ke kebun Udah beberapa minggu saya tidak ke kebun Ada apa aja di kebun Hari minggu orang pergi ke mall Kita pergi ngebun Kita ke kebun Sudah di kebun teman teman Yang paling cantik adalah Daun ubinya Daun ubinya cantik Kemarin saya masak daun ubi Dan dipetikan sama suami Saya mau cari buah waw Kayaknya belimbingnya sudah dipanen orang Kita mau Petik jeruknya Apakah jeruknya sudah dipanen orang juga Padinya jelek Banyak apa Yang tidak tumbuh Jadi kebanyakan Rumputnya dibanding padinya Kita petik Si 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 jeruk Apa ya Saya lupa bawa guntingnya Gunting 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 Jambunya bergerombol Tapi belum masak Itu Seminggu lagi Ada satu Nyalip Di sana Jambunya Jambunya Itu jeruknya Jeruknya Menggerandul Saya petik yang harus dipetik saja Ini teman-teman Ini teman-teman Kita petik ya Dapat Ini juga Daripada dipetik Orang Petik aja sendiri Dapat empat Satu lagi Terima kasih Dapat lima Dapat lima Jeruknya Lima buah jeruk Lumayan Enak banget Kalau di kebun Enak sekali Menyenangkan Di kebun Teman-teman Aduh Ini panas Tapi Gimana Kalau kita Kupas satu Jeruknya Kupas satu Jeruknya Ya Daun lupi Banyak sekali Daun lupinya Tapi Kita Tidak ada Bawa ini Teman-teman Tidak Ada Bawa Sal Angi Angi jeruk Tidak ada Kan Bawa itu Apa yang Kecil Yang Untuk Ngepas Apa namanya Seraut Ini Ada Rubannya Dimana Di situ Kita Ambil Yang Paling Gede Tapi Semua Rata-rata Sama Segini Segini Jeruk 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 Susu Satunya Kita Buka Di sini Di rumah Ada yang Masak Buning Tidak ada yang Tidak ada yang nempel Tidak ada yang jadi Maksudnya bunganya Wow Kena ke mata dah Kena ke mata dong Kena ke mata teman-teman Saya kurang pandai Pakai seraut Ini tajam banget Kayak ujung tombak Memang kalau biasanya Di kampung dipakai untuk berburu Untuk berburu Kehutan Tancap Wow Ini manis Ciruk ini Susah dibuka Tapi rasanya manis Manis sekali Kasian Kasian yang nanam padi itu teman-teman Jadi Tanah sebelah itu Ditanamin padi sama tetangga Jelek sekali yang sekarang ini tanamannya Karena kemarin itu waktu pas ditanam itu kan pas musim Kemarau ya Kurang air Jadi banyak yang mati Banyak yang mati Kebanyakan rungkut Ini enak sekali Ini segar sekali Manis 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 Daun ubinya keren Hijau-hijau Tapi kemarin saya barusan Masak daun ubi Saya gula Jadi gak usah putih daun ubi Masak daun ubi Jelekkan tadinya kan Belum dihubung Ini Ada gak padi di bawahnya Gak ada kan Ada Ini di bawah tadi Ini enggak bagus Jadi Terima kasih Hai jumpa gue kecil manganya yang enggak mau beri buah segera kalau nggak makan makan jeruk ini udah panas sekali ini sudah masak banget manis manis sekali nggak ada rasa-rasa asemnya sama sekali kali-kali kita panen pulang kampung katanya orang batuk nggak boleh makan jeruk bukan nggak boleh jadi gatal jahatnya banyak kalau dimakan sama ininya putih-putihnya nggak pahit teman-teman sudah berapa lama saya nggak pergi terkebun sudah 2-3 minggu kali ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lumayan abisnya kita mau petik cabai kita petik bunga telang sekarang bunga telangnya kalau saya petik saya jemur kita jadikan teh kita jadikan teh teh bunga telang teh bunga telang tiap hari ada kalau rajin petiknya kalau rajin petiknya ini dipetiknya hanya hari cum'at sabtu minum di rumah di rumah di rumah sudah banyak yang kering yang lisa dipetiknya yang lisa di petik aja yang nggak bisa yang nggak bisa yang nggak apa-apa kita tinggalkan waktu itu ini kayaknya udah mau mati tapi ternyata masih hidup lagi karena waktu itu kemarau kali ya buah layu telang si bunga telang bunga cantik kayak manfaat yang lisa di petik udah banyak buahnya sudah sangat banyak buahnya ngilir aminnya enak cantik sekali cantik sekali bunga telangnya kita jemur kayak gini ya teman-teman kita jemur di atas sini mudah-mudahan nggak jatuh tuh cabenya merah meronah cabenya mau dipetik merah meronah teman-teman kita petikin ya siang-siang caben tuh kita sisir dari yang bawah supaya tidak ada yang ketinggalan banyak terus kita metiknya tuh jangan pagi-pagi ya karena kandungan airnya masih banyak jadi kalau disimpan cepat busuk dia petiknya agak siang gini teman-teman kita habisin cantik-cantik sekali merah meronah itu kan gimana nggak happy juga kan satu pokok bisa untuk sendiri mari kita petik semua yang merah-merah ini hasil petik-petiknya teman-teman lumayan kan banyak lumayan ini yey oke teman-teman terima kasih sudah selalu setia menonton diastuti channel sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bye enak di sambal ini teman-teman